Di bulan Ramadan, sejumlah tempat makan berinovasi menyajikan aneka takjil untuk berbuka puasa. Nah, salah satunya di Peluit, Jakarta Utara. Ada berbagai macam takjil dengan olahan durian, wow, mulai dari kolak hingga es cendol. Kalau biasanya kolak yang dijual di bulan Ramadan itu isinya ada pisang, ubi, dan juga singkong, tapi ternyata di Jakarta Utara ada lho kolak yang toppingnya pakai durian. Wah, menarik ya? Yap, buah durian, jadi bahan baku utama kudapan yang disajikan di kedai yang berlokasi di Jalan Puit, Karang Barat, Jakarta Utara ini. Ini nih misalnya, kolak ditambahkan daging durian yang legit. Hmm, menggoda ya? Bukan hanya kolak durian, ada juga es cendol musangking. Isinya es serut, santan, cendol daun suji, gula merah, dan pastinya durian musangking. Durian asal Malaysia yang terkenal legit dan berdaging tebal. Pas banget kan untuk buka puasa? Sebagian minuman dan makanan olahan durian di sini bahkan hanya ada saat bulan Ramadan loh. Jadi ini kita, dessert ini baru setahun ini. Sebelumnya kita belum ada dessert, cuman khusus di durian. Nah, berawal dari cendol dulu, cendol musangking. Dari situ kita mikir kenapa nggak bikin kek. Kan menarik ya, bikin berdekek atasnya musangking. Terus setiap mau Ramadan kita mikir, bikin apa ya sesuatu yang Ramadan. Oh, kolak dong. Kolak itu kan santan sama durian itu paling matching. Jadi cocok banget. Mau makan duriannya aja? Bisa dong. Ada beragam jenis durian, baik lokal maupun impor yang tersedia. Nah, di sini pembeli bisa membeli berbagai macam durian dari dalam dan juga luar negeri. Favoritnya ada musangking sama durian palu. Bedanya kalau durian palu itu dia lebih besar, tapi rasanya manis krimi. Sedangkan kalau musangking dia lebih ada pahit sama manisnya. Buah beraroma khas itu dijual mulai dari 90 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan aneka menu olahan durian dijual mulai dari 45 ribu rupiah. Wah, duriannya wangi banget loh pemirsa. Jadi nggak sabar, gue cobain nanti waktu buka puasa semua olahan durian yang ada di sini. Pasti enak-enak deh. Dari Jakarta, Janutli dan Dovianda. Laporkan.